Presiden S. Joe Biden mengatakan bahwa Donald Trump dari Partai Republik merupakan ancaman bagi Demokrat. Trump, menurut Biden, harus dikurung secara politik. Dengan kata lain, Trump harus dibatasi, tak boleh dilibatkan dalam politik. Ini disampaikan Biden sembari menyemangati Demokrat di kantor kampanye New Hampshire untuk memenangkan pemilu 5 November. Menurut Biden, mantan presiden itu yang ingin mengabaikan perlindungan konstitusi S. Trump, ketika mencalonkan diri sebagai presiden, pada tahun 2016, berulang kali memimpin demonstrasi di mana masa meneriakan penjarakan dia, mengacu pada calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Dia tidak melarang mereka meneriakan yel-yel tersebut. Tahun ini, selama demonstrasi untuk Harris, masa terkadang meneriakan penjarakan dia, merujuk pada Trump yang telah dihukum atas 34 dakwaan kejahatan yang berkaitan dengan menutupi uang tutup mulut yang dibayarkan kepada seorang bintang film porno. Trump juga menghadapi tuduhan mencoba secara ilegal untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu tahun 2020. Namun, Harris tak menghiraukan keriuhan tersebut. Hia mengatakan bahwa Kementerian Kehakimanlah yang akan menangani masalah tersebut sementara dia berusaha untuk mengalahkan mantan presiden tersebut di kotak suara.